Juga pernah berjumpa dengan salah seorang militer, wah sekolahnya di dalam dan luar negeri, lalu terserang virus, ketemunya di masjid, sedang duduk pakai kursi roda, duduk, rupanya ininya juga sudah ditahan, jadi sudah kalau tidak ditahan, menggeletak gitu. Lalu beliau cerita, saya termasuk prajurit terbaik, saya sekolah latihan di dalam dan luar negeri, suatu saat saya terkena virus, tangan saya tidak bisa mengangkat, lama-lama kaki saya tidak bisa bergerak, sekarang leher saya juga sudah tidak, tapi saya bersyukur, dengan begini hilanglah semua kesombongan saya, saya baru sekarang rajin ke masjid, dulu ketika saya gagah, tidak ingat kepada Allah, saya bersyukur kepada Allah, memberikan sakit ini, aduh sambil cerita, sambil mengalir air matanya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati. Allahummaftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillah Hadirin Kali ini kita mengkaji Asyafiq Allah yang maha menyembuhkan Asyafiq Asyafiq Jung yang pernah sakit Semuanya, Masya Allah Allah memiliki salah satu nama yaitu Asyafiq Allah yang maha menyembuhkan Tidak ada orang sakit Kecuali dengan izin Allah Tidak ada orang sembuh Kecuali dengan izin Allah Tidak ada yang membuat seseorang sakit Kecuali dengan izin Allah sakit Ada pun virus, bakteri Atau segala yang kita anggap sebagai sumber penyakit Bukan sumber Hanya jalan saja Oh ini cuaca jelek Jadi gampang sakit Kalau cuaca menyebabkan sakit, sakit semua Tapi tidak kan? Oh ini banyak virus Nah ini disini virus banyak Virus itu pekerjaannya adalah bertasbih Yusampihulahu mafissamawati wa mafilat Bakteri, virus yang sering dikambing hitamkan Padahal mereka adalah mahluk ciptaan Allah Mereka tidak pesen jadi virus Sebagaimana kita tidak pesen jadi manusia Kalau kita ditaksirkan jadi virus Kita virus ini Sama Kita juga nyamuk tidak boleh menyalahkan Nyamuk demam berdarah Dia hanya menyampaikan Siapa yang ditetapkan sakit Maka nyamuk itu Akan jadi jalan dia sakit Maka jangan dendam kepada nyamuk Kata nyamuk apa salahku Dimatikan boleh Tetapi harus dengan kesadaran Ini adalah Ini adalah mahluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ada yang sakit Rasulullah SAW Senantiasa berdoa Ini dalam sahihain Jadi Hadis yang sohih dari Aisyah R.A. Nabi SAW Memohonkan perlindungan Untuk beberapa istrinya Seraya mengusap dengan tangan Kanan beliau Dan berdoa Allahumma Rabban Nas Wahai Rabmanusia Idhibil Ba'asa Hilangkanlah penyakit Wasfi Wa antasyafi Sembuhkanlah ya Allah Wa antasyafi Karena engkau lah Yang maha menyembuhkan La shifa'an Illa shifa'uka Tiada kesembuhan Melainkan kesembuhan darimu Shifa'an la yugodiru saqoma Kesembuhan yang tidak meninggalkan Sedikitpun penyakit Ini sunahnya doa itu Dua kali disana disebut ya Pertama kita minta Wahai Tuhan yang manusia Idhibil Ba'asa Hilangkanlah penyakitnya Sembuhkanlah ya Allah Karena hanya engkau wa antasyafi Hanya engkau yang maha menyembuhkan Jadi tidak ada Dokter Itu tidak bisa menyembuhkan Dokter itu Mengobati Kalau dokter bisa menyembuhkan Dokter tidak ada yang sakit Dan tidak ada yang mati mungkin dia Obat tidak bisa menyembuhkan Makanya Kalau nanti sakit Kita sakit ya Yang pertama kita ingat Ini adalah izin Allah Tidak usah nyalahkan siapa-siapa Tidak usah nyalahkan cuaca Tidak usah nyalahkan virus Karena memang Allah sudah menghendaki kita sakit Kenapa Allah menghendaki kita sakit Pasti banyak hikmahnya Karena tidak ada perbuatan Allah yang buruk Apa hikmah sakit Cung acungkan tangan Kira-kira kalau kita ditakdirkan sakit Apa hikmahnya Boleh ngacung Ya Satu Untuk mengingatkan supaya tobat Karena ada dosa yang tidak bisa rontok Kecuali dengan sakit Jadi boleh jadi kita menyianyiakan kesehatan Sehingga oleh Allah dibuat sakit Cung ada lagi hadiahnya umroh Ya Ketemuannya di pintu paling depan Masjidil Haram Ya Diatur aja waktunya Kesanannya masing-masing ya Ya Dek Meningkatkan rasa syukur atas kesehatan Ya Kita jarang Jarang merasa punya pantat bener Kecuali pas bisulan Oh Ternyata ada pantat Kita jarang merasa punya nikmat Kecuali nikmat itu diambil Atau ditunda sebentar Kita banyak yang tidak menyadari Gendang telinga itu sesuatu yang berharga Kecuali kalau dia mendengung terus Allah mengingatkan nikmat Yang sering kita sia-siakan Masya Allah Masya Allah Ada lagi Jom Dua ini yang umroh Ya Mengingatkan bahwa segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Maksudnya Oh Iya Sehatnya diambil Sehat itu milik Allah Sakit itu kan sehatnya diambil Bahwa sehat itu milik Allah Jangan dipakai masyiat Jantung tau gak kita lagi berbuat Masyiat Coba kalau jantung jengkel Gue udah capek-capek ngalirin darah Eh darah mengalir dipakai masyiat Udah deh gue istirahat Ini jantungnya dari Tasik Malaya Bener tuh Bener tuh Bahwa sehat itu milik Allah Kalau Allah ngambil kesehatan kita Tidak berdaya kita Ada lagi Udah tiga nih yang umroh Mudah-mudahan satu bis nih Ada gini aja mah Gampang atau hadirin ya kan Kenapa ngajak orang umroh pelit Menggugur dosa kita Bener Bagai gugurnya daun-daun Wah kalau gitu pengen sakit Jangan Karena belum tentu sabar Belum tentu ridho Harus ridho Ya bahwa ini tubuh milik Allah Dan Allah berbuat yang terbaik Walaupun dibuat sakit Pasti ini ada hikmahnya Penggugur dosa Ada yang punya dosa disini Banyak Kalau kurang istighfar siap-siap ya Dikirim penyakit Yang bisa merontokkan dosa Eh ini ancaman Bukan ancaman Supaya bersegera bertobat Ya Ya pak Kenapa pak Alhamdulillah Ada lagi Agif bagaimana ini Ya Boleh saya minum sendiri ya Maaf Gede Pada waktu kita dibuat sakit oleh Allah Harta, gelar, pangkat, jabatan Menjadi tidak ternikmati Betul? Kasih sakit gigi aja Kasih sakit gigi aja kurang di bawah Hadirin Bener Ambein Menceng Hadirin Aduh maaf hadirin ya Saya mohon maaf cerita ini Suatu saat Suatu saat Dulu Waktu masih 40 tahunan Umur Sekarang sudah mau 57 Sempet ikut latihan terjun Ah Asli lah susah ikhlasnya Ya Lebih gede di ujubnya Kan jarang kiai terjun Bener Cari-cari keridoan Allah Waktu itu gak ketemu tuh Yang terasa tuh Wah Ini pengalaman keren Alhamdulillah Saya berterima kasih kepada teman-teman dari Kopassus Yang Memfasilitasi ikut latihan terjun payung Free fall Yang loncat dari 10 ribu feet itu ya Melayang Pendaratan pertama bagus Kedua bagus Kenapa bagus Ini rahasia tapi ya Kan sama-sama tentara tuh Tentara Oh ada yang ke sungai Ada yang ke sana Saya enggak Saya tepat aja terus Semua kagum Bagaimana ini Baru juga terjun kok Tepat begini Sebetulnya rahasianya Saya bawa handy toki Hadirin disini ya Satu dipegang pelatih Di bawah Satu disimpen disini Tarik kanan Tarik Hujub aja hadirin ya Lihat yang nyungsep disana Sing seir zikir Tapi Allah maha tahu isi hati ya Suatu saat ini entah penerjunan yang keberapa gitu ya Sudah bagus gitu udah Wah ini rumput nih udah daerah ngepas lah Tarik tarik Angin tuh hadirin Allah yang menghembuskan Dari yang tadinya mau mendarat di rumput Jadi pindah ke aspal Beda kan Serot Aja serot Tapi kan syof Demi keren Selana aja yang robek Hari berganti hari Satu aja sakitnya tuh Tulang ekor Rupanya Rupanya Ada bengkok dikit Aduh Masya Allah Itu gak bisa diapain pak Diurut juga gak mungkin disana Dispalak pakai semen repot Hadirin ya gak Udah dibawa ke China Dibawa ke Singapura Tetap aja judulnya harus sabar Naik diongkosin kelas bisnis Gini aja dia Tidur gak bisa Sebelah sakit Karena miring terus pak Aduh Masya Allah Cuman sedikit tulang ekor dibengkokin Gak bisa duduk Gak bisa tidur Aduh ya Allah Hanya bisa tobat Toba Gak ada gaya tuh pak Dari kelas bisnis juga begini pak Dan nyeri Itu kalau Allah mau mengambil Bener deh Sekarang Otot kawat Balung besi Leher beton Urat kabel Keren Diare Udah gak dawi bawah Bener Pasti dewese pak Gak mau Ditenang Sambil tinju pakai pampers Lemah Jadi memang Allah memberikan sakit Sebagai tanda kekuasaannya Bahwa kita itu lemah Betul? Juga pernah berjumpa dengan salah seorang Militer Wah sekolahnya di dalam dan luar negeri Lalu terserang virus Ketemunya di masjid Sedang duduk pakai kursi roda Gini duduk Rupanya ininya juga sudah ditahan Jadi sudah kalau tidak ditahan Lalu beliau cerita Saya termasuk prajurit terbaik Saya sekolah latihan di dalam dan luar negeri Suatu saat Saya terkena virus Tangan saya tidak bisa mengangkat Lama-lama kaki saya tidak bisa bergerak Sekarang leher saya juga sudah tidak Tapi saya bersyukur Dengan begini Hilanglah semua kesombongan saya Saya baru sekarang Rajin ke masjid Dulu ketika saya gagah Tidak ingat kepada Allah Saya bersyukur kepada Allah Memberikan sakit ini Aduh Sambil cerita Sambil mengalir air matanya Tidak ada yang bisa menghalangi Kalau Allah mau membuat sakit Salah seorang santri kita jago berkuda Semoga Allah menyayangi beliau Saya juga sayang kepada santri ini Terlatih Kuda galak bisa jinak Pelatih Sedang trekking berkuda Kuda dia Nyundul kuda yang depan Kuda yang depan Tidak terima Disepak aja tuh kuda yang belakang Kenanya tulang kering Tulang kering penunggangnya Patah aja Sudah cukup satu sepakan itu Betapa tidak ada yang bisa menghalangi Allah berkuasa penuh atas diri kita Lihat ini Yang punya mata Dipakai maksia terus Halo lihat nggak Waktu saudara lihat video yang ngaco itu Halo tahu nggak lirikan mata Mata punya siapa Gampang nggak diambil matanya Oh Aduh Malah Aduh Malah Kamu lucu hadirin Taiku ping keras Ya Ketawa lucu Tapi hati kecil Orang menderita Kamu ketawa lagi nggak Dan dia tuh Udah telinganya ini Terus kakinya keselewok Jadi meneritapisan Saya bagian ngetawain telinganya waktu itu Astagfirullah Nah ada yang lain ngetawain kakinya Itu Besok paginya deh Seumur-umur Saya sudah disini Baru Kita berenang yuk Kadang setra Ngapain Ayah berenang Berenang tuh pada subuh Selesai berenang Dung-dung-dung Dua Ini Mengeras seperti dia Adan nggak enak Ngimamin nggak enak Ceramah nggak stereo Hadirin Aduh Dibor Maafin Allah tahu saya ngetawain orang yang sakit Arti itu mah jarang-jarang berenang Ujuk-ujuk berenang Hadirin Jangan suka ngetawain orang sakit Gampang bagi Allah mindahin sakitnya ke kita Tegang lagi Aduh Ini mah ketawa-ketawa tegang Ketawa-ketawa tegang Kalau ada yang sakit Jangan dianggap remeh Karena mudah membuat kita sakit seperti dia Kalau teman-teman jadi dokter jadi perawat Jangan sampai meremehkan penderitaan orang yang sakit Dan tidak sulit bagi Allah merubah Dokter atau perawat yang berbaring jadi pasien Bener? Sehingga empati hadirin Orang sakit itu Allah Yang menakdirkan Boleh jadi untuk menggugurkan dosanya Boleh jadi untuk mengangkat derajatnya Orang ini dosanya sedikit Dia orang solek Tapi kenapa sakit juga Boleh jadi Allah akan menambah pahalanya Sehingga kesabarannya itu membuat kedudukannya jauh lebih tinggi Dengan sakitnya itu Usnozon Bersama Boleh jadi Bersama Terima kasih telah menonton